Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Karena kasus suap terkait penghapusan red notice Joko Chandra Walaupun sudah difonis hukuman 4 tahun penjara Napoleon tetap membantah keras ia menerima suap Isi paperback merah itu bukan uang yang dilakukan siapa Ini yang mungkin Yang paling penting kerusian pertanyaannya adalah Apakah saya menerima uangnya atau tidak? Hal yang menarik saat Napoleon tersandung hukuman ini Verdi sambung menjabat sebagai kadip propang Alias polisinya polisi Akhirnya juga selama 4 tahun akan tercium bau busuknya Apalagi kalau rekayasa itu dibuat abal-abal kacangan Meskipun Napoleon merasa dikorbankan oleh sejumlah pihak di institusinya Namun ia menolak untuk menyebutkan siapa saja mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!